Halo sahabat tanggung gitar bagus, kembali lagi sama gue Dimas dalam video TGB Edu Oke, di video kali ini gue akan membahas salah satu British M yang legend banget Udah umum di pergitaran di dunia dan udah banyak dipakai oleh gitaris-gitaris ya Oke, salah satu British M yang legend itu adalah brand Marshall Nah, kali ini gue akan membahas tentang salah satu tipe terbaru Ampli Marshall yang masuk ke toko gitar bagus Yuk kita simak video berikut Dan jangan lupa like, share, follow, dan subscribe Oke, yang pertama yang akan gue bahas adalah tipe Marshall DSL 1 yang ada di sebelah kanan gue ini Jadi ini modelnya adalah head cabinet gitu Dan headnya tadi yang gue sebut adalah DSL 1 Yang dimana DSL ini adalah mempunyai kepanjangan dual super lead Yang basically dari GCM 2000 yang udah legend ya yang mempelai GCM itu Dan satunya ini adalah power wattnya dia ya, power outputnya dia Yang dimana ini adalah powernya 1 watt Jadi ini adalah salah satu preamp head Marshall dengan watt yang paling kecil Dan karakternya juga karakter Marshall yang udah legend itu Oke, kita bahas untuk headnya dulu Ya, jadi headnya ini adalah DSL 1 dual super lead Yang basically dari GCM 2000 Dia menggunakan tabung ya sebagai rangkaian utamanya Dan disini gue akan membahas panel depannya dulu kali ya Panel depan ini kalian udah bisa lihat logo Marshallnya Lalu dengan desain Marshall yang pada umumnya ya Yang udah sering kita lihat dengan goldnya disini Terus masuk ke sini kita punya input gitar Jadi input untuk gitar kalian Lalu disini ada channel, ada 2 channel Channel yang classic gain serta yang ultra gain Yang dimana classic gain ini dia cuma dilengkapi dengan 1 volume Lalu di channel 2 nya ultra gain ini dia dilengkapi dengan volume dan gain yang bisa kita atur Oke lanjut ke sebelahnya, sebelah geser sini Sini kita punya 3 band EQ Yang dimana kita bisa mengatur bass, middle dan treble secara individual ya Jadi kalian bisa explore tone kalian Dan disini sudah dilengkapi dengan digital reverb Jadi ampule ini udah lumayan lengkap ya Udah punya reverb Begitu Oke ya mungkin ini untuk panel depannya Terus disini juga ada untuk switch powernya ya Jadi kalian kalau pakai tinggal nyalain aja Kita bahas di panel belakangnya Panel belakangnya disini dia ada output untuk speaker Jadi untuk ke kabinet Lalu disini juga ada foot switch Jadi ini sudah dilengkapi dengan foot switch Jadi kalian bisa ganti-ganti channelnya pakai foot switch itu Lalu disini ada aux in Yang untuk kalian suka jamming pakai backing track atau pengen latihan itu bisa Lalu untuk efek slope juga ada Jadi ada send and return Jadi bisa stacking ke efek-efek kalian Jadi bisa menumpuk efek kalian Dan ada emulet out yang pakai jack kecil Jadi ini line out kecil gitu Mungkin untuk kalian yang suka recording Pengen ngambil karakter dari sini Itu bisa Langsung pakai itu aja Dan ada low power output Jadi yang tadi gue bilang ini wattnya kan 1 watt Jadi kalau kalian pengen pakai volumenya agak gede Tapi nggak ngeganggu Apa ya Jadi nggak terlalu berisik Kalian bisa pakai low power output itu Jadi outputnya dikecilin jadi 0,1 watt Yang dimana jadi suaranya tidak terlalu berisik ya Jadi nggak terlalu mengganggu orang mungkin Kalau kalian pengen main gitar Dengan ampli Marshall ini Gitu Oke ya tadi bagian depan dan belakang Udah gue bahas Oh iya tadi gue lupa sebutin di depan ini Ada tone shift Yang dimana ini bisa merubah Karakter EQ kalian Atau equalizer kalian disini Gitu Oke Jadi kan yang bagian depan udah Bagian belakang udah Kita ke dalemannya sedikit Yang akan gue bahas Disini dia menggunakan tabung ya Jadi dia menggunakan Punya itu ada 2 macam tabung Yaitu ada Pre-amp tabungnya itu ada 2 Yaitu tipenya ECC83 Nah itu untuk pre-ampnya Untuk powernya Dia pakai 1 tabung Itu adalah ECC82 Nah itu untuk daleman dari si Marshall DSL ini Ya untuk karakternya memang Karakternya GCM banget Apalagi GCM ini kan Ampli Marshall yang paling umum Paling legend Dan mungkin paling banyak yang digunain Di Di beberapa band Atau beberapa gitaris Jadi ya Gak ada salahnya kalian bisa Langsung beli ampli ini Oke tadi kan gue bahas Headnya dari si DSL ini Dan dia harus pakai kabinet kan Karena dia cuma head doang Jadi gak ada speakernya Nah ini speakernya kita juga ada Tipe MX212A A ini atau angle Atau yang di modelnya itu Kayak vertical gitu Jadi dia Ada 2 speaker 2x12 Jadi 2 speaker atas bawah Lalu speaker yang dipakainya itu adalah Model Celestian Yang dimana ini Suaranya Oke banget Dan udah Menurut gue untuk Head segini Dengan speaker 2x2 itu Udah matching sih Udah cukup lah Apalagi untuk kalian mungkin Makaiannya untuk di rumah aja Atau di kamar Itu sangat-sangat Cukup Oke ya Tapi kalau kalian mau pakai kabinet yang lain Itu juga bisa Atau animations Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton